Warga Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sempat dihebalkan dengan kemunculan seekor ular piton berukuran 4 meter. Ular tersebut diketahui warga setelah membangsa ayam peliharaan milik warga. Beginilah upaya warga Desa Klampok Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro saat mencoba mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 4 meter dari saluran air di pinggir jalan desa setempat. Warga sempat kesulitan saat akan menarik ular dari tempat persembunyianya. Warga dengan dibantu petugas Dunas Pemadam Kebakaran atau Dam Karkau Faten Bojonegoro berhasil menangkap atau mengevakuasi ular piton tersebut. Ular dengan nama latin piton reticulatus ini pertama kali diketahui setelah memakan seekor ayam milik warga. Kronologinya begini mas, jam 6 lebih 17 kita menerima laporan, jam 6 lebih 20 kita berangkat ke lokasi, kemudian jam 6.40 kita sudah sampai lokasi dan penanganan selesai jam 8 lebih 5. Ularnya jadi siapa itu pak? Sanca Kendang. Dibawa kemana sekarang pak? Dibawa ke kantor, mempunyai panjang 4 meter. 4 meter ya? Iya. Pencariannya akan diminta ke tempat wisata ya? Diminta oleh desa Pilang yang punya wahana wisata untuk melengkapi wahana wisata tersebut. Setelah berhasil dievakuasi, selanjutnya ular tersebut dibawa ke kantor Dunas Pemadam Kebakaran Bojonegoro untuk penanganan lebih lanjut. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.